Kejagung resmi menunda seluruh proses penegangan hukum terhadap calon kepala daerah atau CAKADA selama Pilkada 2024. Kejagung mengklaim keputusan ini sebagai upaya untuk menjaga objektivitas proses demokrasi saat pemilihan kepala daerah. Harli Siregar, selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, mengatakan penundaan proses hukum bagi calon kepala daerah ini salah satunya bertujuan untuk menghindari adanya kelompok yang menggunakan proses hukum sebagai bahan kampanye hitam seperti saat pelaksanaan Pilek dan juga Pilpres 2024 lalu. Harli menegaskan instruksi ini berlaku di seluruh jajaran daerah dan wajib ditaati. Apa esensi dari kebijakan ini? Ini bahwa kami melihat supaya proses demokrasi itu berlangsung secara objektif. Dan harus digarisbawahi bahwa bukan berarti lalu hukum sepertinya melindungi kejahatan. Bukan, itu penegasan. Tetapi kita memberikan ruang, memberikan waktu kepada para kandidat ini supaya memanfaatkan pesta demokrasi ini sebaik mungkin, seobjektif mungkin.